Hai halo assalamualaikum guys berjumpa lagi bersama saya si teknisi pemula kali ini saya mau servis tp-led merek Oyama dengan kendala seperti ini guys Hai lampu indikatornya kedip terus tanpa henti tanpa jeda ini tipi merek Oyama kalau nggak salah 717 ini guys kondisinya seperti ini Hai gedip terus tanpa jeda atau tanpa henti ya Hai hari kita cabut dulu atau saya cabut dulu agar bisa meriksa lebih lanjut ya hai 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 untuk itu saya mau bongkar dulu ya bautnya satu bersatu ini tipinya harus tengkurupin karena susah kalau nggak ditengkurupin guys bongkar dulu bautnya satu persatu santai aja guys dan hati-hati nah ini sepertinya habis kena air guys tuh nampak di bagian dudukan LCD nya berkarat ya jadi kita bongkar dulu baut LCD nya karena mesinnya dibawah LCD guys copot dulu soket ke LCD Hai dan soket ke bagian lampu ya saya singkirkan dulu LCD nya setelah terbongkar seperti ini saya mau coba colokin dulu masih tetap sama guys dip terus tanpa henti ya biasanya kalau penyakit ini rusaknya di bagian power supply guys kemungkinan ada yang short atau ada yang lemah dari kita bongkar dulu ya power supply nya nih power supply nya sangat kecil sekali guys seperti ini tuh kelihatan ada elko yang gembung guys 220 mikro 16 volt ini guys sepertinya ini penyakitnya cua ini saja nah kelihatan guys udah mengembung di bagian atasnya ya dari fisiknya udah kelihatan kalau elko rusak keseringnya seperti ini menggembung sekarang saya melepas dulu kabel ke mesinnya dan membongkar eh baut-bautnya di pengaman for supply ya kita lepas dulu atau saya lepas dulu penjepit diodanya dan penjepit transisor nya ya nah penampakannya seperti ini guys sekarang saya mau coba lepas dulu elko nya pegang dari bawah guys terus panasin kakinya panasin dulu sampai meleleh agar lebih mudah untuk menjepotnya terus dibolongin lagi guys agar pemasangannya lebih mudah nih seperti ini elko nya yang sudah mengembung tadi sekarang saya coba ganti dulu ya cara pemasangannya jangan sampai terbalik kan di PCB nya atau di mesinnya ada tanda putih di elko nya juga ada tanda putih guys nah ada tanda putih kita persisiin atau saya persisiin itu yang ada putihnya di bagian min ya jangan sampai terbalik kalau terbalik dia akan langsung meledak guys seperti ini pemasangannya terus bengkokin kakinya agar menyoldernya lebih gampang kalau nggak dibengkokin elko nya akan copot sendiri terus sekaya sekarang sekarang saya mau sorbel elko nya yang tadi ya di kasutima jangan merata ya jangan sampai jangan sampai nyambung jalurnya kalau nyambung nanti nggak hidup sama sekali ya nyambung min plus nya maksudnya terus sekarang saya mau coba hidupkan TV nya colokin dulu soket ke mesinnya dan kabel ke listriknya guys sekarang saya mau coba dicolokin dulu ke sepontak tuh guys lampunya nyala merah nah kalau berubah biru kayak begini itu mendadakan TV sudah hidup ya kalau nyoba seperti ini kalau belum dipasang pendingin atau hasting transistornya jangan terlalu lama ya itu karena akan mengakibatkan panas berlebihan di transistor nanti kalau lama kelamaan bisa rusak transistornya ya atau mati terus saya mau pasang seperti semula ya seperti semula saat membongkar tadi jangan sampai terbalik karena kalau terbalik nggak pas dudukannya nanti pasang dulu bautnya jangan sampai lupa jangan sampai kelupaan maksudnya pasang dulu tiga-tiganya pasang dulu tiga-tiganya terus pasang juga penjepit transistor dan penjepit diodanya yang tadi yang dilepas saya mau coba pasang lagi di tempat semulanya terus dipasang juga dudukan mesinnya ini nyambungnya kedudukan mesin pasang juga bautnya nah ini kurang pas terus saya angkat lagi nah sekarang udah pas saya pasang baut terus rapikan juga kabelnya seperti semula sekarang saya mau coba pasang lcd-nya ya masukin juga kabel-kabelnya ini kabel lampu bagian sini guys lampu ini lampu back leg atau belakang layar ya pasang juga pasang juga yang ke lcd-nya kabel ke lcd jangan sampai terbalik karena itu kabelnya bebas bisa bolak-balik guys kalau terbalik dia nggak akan hidup tv-nya terus saya coba mau hidupkan lagi tv-nya kalau tv seperti ini biasanya agak lama guys nyalanya nggak langsung nyala dia harus loading dulu tunggu seberapa detik kan logonya udah ada nah udah bisa ini guys ini karena belum saya pasang antena ini udah saya rapihin tadi nggak bisa hidup lagi guys seperti semula ini udah yang ini Terima kasih.